Intro Proliga 2024 Proliga 2024 telah menyelesaikan babak reguler seiring berakhirnya seri Pontianak Pada daftar top skor terbaru sektor putra usai seri Pontianak, No Mori Keita, bayangkara presisi, semakin tak terkejar dengan 246 poin Pemain asal Mali itu masih berpeluang menambah catatan poinnya mengingat timnya lolos final 4 Dua nama pemain lokal masuk daftar 10 besar top skor sementara Yakni, duo Jakarta Stin Bin, Rifan Nurmulki dan Farhan Halim Sementara di sektor putri, Irina Voronkova, Jakarta Popsivo Polwan, semakin kokoh di peringkat 1 dengan 280 poin Hanya ada satu nama di dvatar top skor Proliga 2024 putri Yakni, Megawati Hangestri, Jakarta Bin Pevoli asal Jember itu menempati peringkat 10 bersama rekannya Kenya Carcaches dengan poin 185 Megawati berpeluang memperbaiki posisinya di daftar top skor mengingat Jakarta Bin masih akan melakoni beberapa pertandingan di final 4 Belum lagi, beberapa pesaingnya seperti Liu Yanhan dan Karstaloe, Livin Mandiri, sudah tak menyisakan pertandingan lantaran timnya gagal lolos final 4 Daftar top skor Proliga 2024 putra 1. No Mori Keita, Bayangkara Presisi, 246 poin 2. Leandro Martins, Kudus Sukun Badak, 205 poin 3. Goekhan Gwaggoes, Kudus Sukun Badak, 203 poin 4. Armin Afshinfar, Palembang BSB, 198 poin 5. Mohamed Al-Hajdadi, Palembang BSBL, 190 poin 6. Renan Buyati, Jakarta Lavani, 174 poin 7. Riva Nurmuki, Jakarta Stinbin, 158 poin 8. Farhan Halim, Jakarta Stinbin, 154 poin 9. Daudi Okelo, Bayangkara Presisi, 152 poin 10. Porya Yali, Pertamina Pertamax, 148 poin Daftar top skor Proliga 2024 putri 1. Irina Voronkova, Popsivo Polwan, 280 poin 2. Madison Kingdom Richel, Popsivo Polwan, 266 poin 3. Polina Rahimova, Gresik Petrokimia, 257 poin 4. Hana Davieskiba, Bandung BJB, 251 poin 5. Polina Shemanova, Pertamina Enduro, 244 poin 6. Liu Yanhan, Livin Mandiri, 223 poin 7. Karsta Frances Lowe, Livin Mandiri, 214 poin 8. Katerina Zitkova, Elektrik PLN, 212 poin 9. Marina Markova, Elektrik PLN, 193 poin 10. Megawati Hagestri, Jakarta Bin Kenyacar Caces, Jakarta Bin, 185 poin 10. Megawati Hagestri, Jakarta Bin, 185 poin 4. Hingga 14, Mei 2020 4. Ia siaranya langsung 5. Jutupi Jantik 4. Sorotan Jakarta Bin, Megawati wajib berminat Jakarta Bin menjadi salah satu tim favorit untuk menjuarai Proliga edisi ke-22 ini Selain diperkuat pemain bintang, Jakarta Bin menunjukkan permainan agresif yang sulit ditandingi oleh tim-tim rival Bahkan Bin menjadi tim dengan jumlah blok poin terbanyak di sektor putri musim ini Hanya saja ada catatan minor yang membuat Megawati dan kawan-kawan lesu menuju final 4 Termasuk gagal menjadi pawang Popsivo Polwan Jakarta Bin dalam dua putaran fase reguler Proliga 2024 mengalami tiga kekalahan Tiga kekalahan ini berasal dari dua tim yakni Bandung BJB Tanda Mata, 1, dan Jakarta Popsivo Polwan, 2 Paling apes, Megawati dan kawan-kawan bersuat tim Voli Putri milik Korks Polri tersebut Pasalnya dalam dua pertemuan, baik di putaran 1 dan 2 Jakarta Bin selalu menjadi pihak yang kalah Di pertemuan pertama musim ini, Bin kalah dengan skor 2-3 25, 19, 22, 25, 25, 18, 17, 25, Juli 15 Kekalahan itu menjadi kekalahan terakhir bagi Bin sebelum akhirnya selalu berhasil memetik kemenangan dalam delapan pertandingan setelahnya Dejavu kembali terjadi Dalam upaya Bin untuk meraih sembilan kemenangan beruntun mereka dihadapkan tim Irina Voronkova Dan benar, Popsivo Polwan kembali menjadi momok bagi Jakarta Bin setelah digulung 3-1 Ini menjadi warning bagi Ratri Wulandari dan kawan-kawan Jika mereka ingin mengkonversikan Proliga 2024 dengan trofi juara maka mereka harus bisa mengatasi Jakarta Popsivo Polwan sebagai kandidat terkuat penantang gelar musim ini Harapan tim Bandung BJB tanah untuk melaju ke babak final 4 Proliga 2024 Kandas Tiket tersebut diraih oleh Jakarta Elektrik PLN pesaing terdekat mereka Jakarta Elektrik PLN berhasil memenangkan pertandingan terakhir musim regular melawan petrokimia gresik pupuk Indonesia dengan skor 3-0, 25, 23, 25, 18, 25, 22 di Gorpang Suma, Pontianak Kemenangan ini, cukup untuk mengusur Bandung BJB tanda mata dari posisi 4 besar Dengan demikian, Elektrik PLN Jakarta Popsivo Polwan Jakarta Bin dan Jakarta Pertamina Enduro berhak melaju ke final 4 Menir Bandung BJB tanda mata Ai Subarna mengaku kecewa karena timnya tidak berhasil lolos ke babak final 4 Padahal, target awal musim adalah mempertahankan gelar juara Mungkin banyak pencinta bola voli yang kecewa karena BJB tidak masuk 4 besar Namun, ini menjadi pelajaran dan evaluasi bagi kami untuk lebih baik lagi di Proliga tahun depan Kami akan menyiapkan segala sesuatunya dengan matang Alhamdulillah, manajemen sangat mendukung terutama Pak Dirut beserta jajaran direksi lainnya, Ujarnya Ai menambahkan, saat ini tim Bandung BJB tanda mata telah dibubarkan dan para pemain dikembalikan ke klub masing-masing Para pemain sudah dibubarkan sejak kemarin malam setelah BJB tidak masuk 4 besar Mereka kembali ke klub masing-masing dan juga bertemu dengan keluarga mereka, jelasnya Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan selama mengikuti Proliga 2024 Ai mengucapkan terima kasih kepada pelatih, pemain, dan ofisial yang telah berjuang selama 4 bulan terakhir Saya sebagai manager dan mewakili manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih, ofisial, dan seluruh pemain yang telah berjuang selama 4 bulan ini Mohon maaf jika pelayanan kami kurang maksimal Ini menjadi evaluasi untuk tahun depan Sekali lagi, kalian luar biasa sudah berjuang tetapi takdir belum berpihak kepada BJB tanda mata Mungkin ini jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tutupnya Tim Bola Voli Putri Jakarta Jakarta Bin menjadi juara putaran kedua PLN Mobile Proliga 2024 Mereka tetap merebut posisi teratas itu meski kalah pada laga pamungkasnya melawan Jakarta Popsivo Polwan di Gor Terpadu Ahyany Pontianak, Minggu, 23 Juni Pada laga seri keempat putaran kedua atau pekan ketujuh itu Jakarta Bin kalah 1, 3, 25, 27, 25, 17, 25, 27, 13, 25 dari Popsivo Polwan Sebagai juara putaran kedua, Jakarta Bin mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah Mereka menempati peringkat pertama dengan memperoleh 5 kemenangan dari 6 laga Satu-satunya kekalahan di putaran kedua ini atas Popsivo Polwan Popsivo Polwan pada putaran kedua ini mendapat 4 kemenangan dari 6 laga Koleksi itu sama dengan jumlah kemenangan yang dicapai Jakarta Elektrik PLN Namun, Popsivo lebih baik poin dari PLN yakni 14 poin sedangkan PLN 10 poin Dalam klasemen umum, Popsivo Polwan yang merupakan juara putaran pertama berada di puncak Mereka mengumpulkan 10 kemenangan dari 12 laga Jakarta Bin memperoleh 9 kemenangan dari 12 laga menempati posisi kedua Kedua tim ini sama-sama lolos final 4 bersama dua tim putri lainnya Elektrik PLN dan Jakarta Pertamina Enduro Pelatih Popsivo Polwan, Lardy, mengatakan tim asuhannya banyak melakukan kesalahan pada set kedua di mana timnya kalah 17-25 Tetapi mampu diperbaiki pada set ketiga dan keempat kata dia usai laga Kesalahan yang dilakukan, kata Lardy yaitu pada receiv dan servis Karena itu timnya susah melakukan serangan balik Hal yang sama dikatakan pemain asing Popsivo Irina Voronkova Menurutnya set kedua dia dan teman-temannya banyak melakukan kesalahan Untungnya pada set ketiga dan keempat teman-teman semua mampu memperbaiki kesalahan dan kita menang ujar dia seraya menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat di Pontianak Sementara itu, asisten pelatih Jakarta BIN, Labib mengatakan timnya seharusnya jika menang pada set pertama kemungkinan akan lain ceritanya Buktinya set kedua mampu menang Kalah di set ketiga dengan skor tipis seharusnya bisa bangkit set keempat Tapi kita tertinggal jauh sehingga sulit mengejar Ujar dia Terima kasih telah menonton